Kilas balik merah salju jilid 1. Bagian I di tepi kota. Bab 1. Dongeng Kuno. Konon di langit terdapat sebuah bintang terang, yang muncul satu kali setiap 76 tahun. Setiap kali muncul selalu mendatangkan bencana bagi umat manusia. Tahun ini adalah saatnya muncul kembali. Ruang Ban Betong di wilayah Kuanteng sebuah gedung yang cemerlang, gemerlapan. Banyak orang memuja dan mengaguminya. Entah sejak kapan gedung Ban Betong telah terlupakan? Telah menjadi kenangan sebuah kemenangan? Telah menjadi tempat tanpa kegiatan dan mulai dilapisi debu dan pasir. Sebaris pagar kayu, pagar yang terbuat dari batang kayu setinggi tiga kaki, berdiri mengelilinginya hingga seakan terpisah dari padang rumput, terus menjelujur hingga ke ujung lain yang berada nun jauh di sana, mengelilingi bangunan yang berderet begitu rapat, seperti taburan bintang di tengah kegelapan malam. Entah sejak kapan pagar kayu itu pun telah tertelan dan tenggelam di balik rumput ilalang yang tumbuh liar. Apalagi bangunan di balik pagar, kondisinya sudah lapuk, berantakan dan hancur, lapisan. Debu yang tebal nyaris menyelimuti seluruh lantai dan dinding rumah, membuat seekor anjing yang semula berwarna putih dan meringkuk di sudut ruangan, kini berubah jadi anjing berbulu hitam. Sorot matanya kehilangan kelincahan serta kepekaan sebagai seekor binatang, sekarang nyaris tak mirip lagi sebagai seekor anjing. Mungkin anjing inilah satu-satunya kehidupan yang masih tersisa dalam gedung ban betong. Tak tahan Yapke menggeleng kepala sambil menghela nafas. Bukankah kelaparan merupakan salah satu care penyelesaian kehidupan yang tepat? Tetapi bukan termasuk salah satu care yang paling keji dan menakutkan. Sejak zaman kuno, bukankah care menghabisi kehidupan yang paling keji, jitu, menakutkan dan paling perba adalah pembunuhan yang dilakukan manusia. Manusia membunuh manusia, manusia membunuh semua kehidupan, bukankah care ini terhitung care yang paling tepat? Samelopan dari ban betong, behongcun. Kongsun toan yang bicara seperti namanya, bicara terputus-putus. Sim Sam Nyo yang tak segan tidur menemani musuh besarnya demi membalas dendam. Behong Ling yang mencampur baurkan cinta dan dendam, masih ada lagi banyak orang, bukankah? Semuanya kehilangan nyawa lantaran Yapke dan Fo Ang Soat? Sepuluh tahun? Ya, sepuluh tahun sudah lewat. Selama sepuluh tahun, berapa banyak manusia yang muncul di dunia persilatan? Berapa banyak orang yang mati karena nama, berapa banyak jago yang patah tumbuh hilang berganti? Berapa banyak waktu dan musim yang berlalu begitu saja di tengah senyuman Yapke? Lalu bagaimana pula dengan Fo Ang Soat? Sudah sepuluh tahun, apakah dia pun telah berubah? Berubah semakin murung? Makin masbul? Makin menyendiri dan nangkuh? Atau berubah semakin hambar memandang nama dan pahala, semakin bisa menyelami perasaan manusia? Atau mungkin dia masih seperti dulu, acuh terhadap orang lain, malang melintang seorang diri? Udara malam sangat bersih, cahaya bintang bertaburan di angkasa, mendampingi bulan purnama yang bergayut di ujung langit suasana malam amat pening, langit bumi terasa tenang penuh kedamaian, begitu tenangnya sampai kata-kata musim panas yang biasanya suka berdendang kini terbungkam, seolah-olah sudah terhanyut dalam tidurnya. Yapke duduk bersila di lantai, bersandar pada tiang bendera yang berdiri tegak di tepi pintu gebang, sepasang matanya menerawang ke udara malam yang bersih, menatap terpesona, seolah-olah sedang menantikan sesuatu. Apakah sedang menunggu seseorang? Siapakah yang bakal mendatangi tempat yang sepi dan terlupakan itu? Datang hanya untuk bersuah dengannya? Angin berhembus lembut, selembut belayan tangan seng kekasih yang sedang membelai kerut wajah Yapke. Seng anjing yang sedang meringkuk di sudut dinding seakan membiarkan angin malam membelai tubuhnya, ia meringkuk di sana sambil menikmati keheningan malam. Menyaksikan tingkah laku anjing itu, tak tahan Yapke mulai tertawa ringan, kemudian perlahan-lahan memejamkan mata. Pada saat itulah mendadak dari balik kegelapan malam di langit utara berkelebat sekilas cahaya yang menyilaukan mata. Yapke membuka matanya, mendongak memandang ke langit utara. Setelah muncul dari balik kegelapan malam di langit utara, cahaya itu bergerak makin cepat dan makin menyilaukan mata, bergerak dengan meninggalkan ekor cahaya yang panjang sekali. Menggores langit dan bergerak menjauh ke langit selatan. Ternyata sebuah komet. Komet yang muncul sekali setiap 76 tahun. Keindahan cahayanya tak tertandingi oleh keindahan cahaya bintang manapun. Meskipun sinarnya hanya bertahan sejenak, namun keindahan dan terangnya terkenang sepanjang masa. Biarpun dengan cepat lenyap di balik kegelapan malam di langit selatan, namun keindahan dan kecantikannya akan selalu terkenang dalam hat Yapke. Cantik Gumam Yapke, pemandangan langka seperti ini tak cukup dilukiskan hanya dengan perkataan cantik. Pada saat bersamaan, di dalam sebuah loteng di sebuah kota kecil, tak jauh dari ben betong, seseorang sedang duduk pula di depan jendela, duduk bermain kartu sambil menikmati keindahan alam itu. Langit nan biru terbentang begitu bersih, sementara pasir kuning membentang di daratan sejauh mati memandang. Begitu luasnya pasir kuning seakan bersambungan dengan ujung langit. Angin mulai berhembus kencang, berhembus hingga ke ujung langit. Begitu pula manusianya, dia pun berada nun jauh di ujung langit. Yapke seolah baru datang dari ujung langit berjalan begitu perlahan menelusuri jalan raya, berjalan menuju ke arah satu-satunya rumah makan yang terdapat di sana. Entah berasal dari mana, sekuntum bunga terbawa hembusan angin dan jatuh di atas tanah. Bunga itu seakan datang dari ujung langit bergulingan dihembus angin bercampur pasir kuning. Yapke mengulurkan tangan, memungut guguran bunga itu. Putik bunga telah berguguran, hanya tersisa beberapa biji kelopak bunga paling bandel yang masih bertahan, masih bertengger kaku. Yapke memandang sekejap bunga dalam genggamannya, lalu sambil tertawa dia kebutkan pakaian dekilnya yang seharusnya sudah pantas dimasukkan ke dalam tong sampah, kemudian menyisipkan bunga itu ke bajunya. Lagaknya seperti seorang lelaki romantis yang berdan dan rapi, kemudian menyisipkan sekuntum bunga merah paling indah di jubah seteranya yang halus dan mahal. Dengan senyum puas dia mendongakan kepala, membusungkan dada dan berjalan masuk ke dalam rumah makan dengan langkah lebar. Begitu mendorong pintu, ia segera melihat Fo'ang So'at. Betul, Fo'ang So'at dengan goloknya. Tangannya kelihatan begitu pucat, sementara goloknya kelihatan begitu hitam. Hitam pekat bagaikan datangnya kematian. Apakah putih pucat pun melambangkan semakin dekatnya lemaut? Golok hitam berada dalam genggamannya, dalam genggaman tangan yang putih pucat. Yapke mulai memperhatikan golok Fo'ang So'at, lalu memandang tangannya, setelah itu dari tangan ia beralih memperhatikan wajahnya. Paras muka orang itu masih tetap seperti dulu, pucat pias, sedang sepasang matanya masih tetap memancarkan cahaya kehitaman yang penuh misteri. Warna hitam yang indah berkilat, bersih tapi penuh kemis teriusan. Begitu melihat Fo'ang So'at, Yapke tersenyum, lalu berjalan menghampirinya sambil tertawa tergelak. Ia berjalan ke hadapan Fo'ang So'at, kemudian duduk. Waktu itu Fo'ang So'at sedang bersantap. Yapke masih ingat ketika untuk pertama kalinya bersua Fo'ang So'at sepuluh tahun lalu. Di tempat yang sama, saat itu dia pun sedang bersantap. Kero makannya pun aneh, makan sesuap nasi baru kemudian ayur sesuap, makannya pun lambat, karena dia makan menggunakan sebelah tangan. Tangan kirinya tak pernah digunakan untuk hal lain, tangan itu selalu menggenggam goloknya. Peduli sedang melakukan pekerjaan apapun, belum pernah dia melepas goloknya itu. Kini Yapke mulai mengawasi Fo'ang So'at. Gerakan sumpit Fo'ang So'at tidak berhenti lantaran itu, dia masih tetap menyuapi mulutnya dengan nasi dan sayur, sama sekali tak ada niat untuk berhenti makan. Umpama saat itu ada 80 orang jago pedang dengan 80 bilah pedang tajam yang tertujuk ketubuhnya pun, dia tak berakal berhenti bersantap. Tapi bagaimana kalau ada 80 orang gadis cantik? 80 orang gadis cantik yang berbugil ria di hadapannya? Yapke memandang wajah Fo'ang So'at, tiba-tiba ia tertawa lagi, tegurnya, kau tak pernah minum arak. Bukan Fo'ang So'at tetap menunduk memperhatikan makanan di mejanya, juga tidak menghentikan sumpitnya, perlahan-lahan dia habiskan sisa nasi dalam mangkuknya, kemudian baru meletakkan. Sumpit, mendungakan kepala ia balas memandang wajah Yapke. Senyuman Yapke persis seperti cahaya matahari yang mendadak muncul dari balik badai pasir. Sebaliknya mimik muka Fo'ang So'at lebih dingin dari bongkahan salju di musim dingin. Dia balas memandang Yapke, lama kemudian baru sahuknya sepatah demi sepatah, Aku tidak minum arak biarpun kau tidak minum, bagaimana kalau mentraktir aku minum barang satu dua cawan kau sendiri punya duit? Kenapa aku harus mentraktirmu justru arak gratis merupakan arak yang paling enak dinikmati? Yapke tertawa tergelak, apalagi kalau kau yang traktir, jelas arak itu akan menjadi arak langka. Aku tak suka minum arak, juga tak suka mentraktir orang minum arak. Jawaban Fo'ang So'at diucapkan sangat lamban, seolah setiap patah katanya harus melalui pertimbangan yang matang sebelum diucapkan, seakan setiap patah kata yang diucapkan dari mulutnya. Dia merasa wajib untuk mempertanggungjawabkan oleh sebab itu dia tak ingin salah bicara, walau hanya sepatah kata saja. Tentu saja Yapke mengetahui hal ini, maka dia pun menanggapi sambil tertawa, kelihatannya selama hidup tak ada harapan bagiku untuk menikmati arak gratismu, biarpun Fo'ang So'at dan Yapke terhitung sahabat karib, namun di antara mereka berdua seakan terpisah oleh sebuah jarak yang tak kelihatan, membuat hubungan mereka berdua seperti dua orang asing yang tak pernah saling kenal. Fo'ang So'at menatap Yapke, memandangnya sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya, belum tentu, mungkin kau punya kesempatan untuk menikmati arak gratisku, kesempatan. Kesempatan apa arak kegirangan, arak kegirangan Yapke terperanjat, arak kegiranganmu. Dengan siapa? Cui Long begitu nama itu disebut, Yapke sendiri merasa menyesal, bahkan mengumpat dirinya sebagai telur busuk yang tolol, sebab kembali dia saksikan penderitaan dan siksaan batin yang luar biasa terlintas pada mati Fo'ang So'at. Sepuluh tahun sudah berlalu, masakah dia masih belum dapat melupakannya? Mampukah dia melupakannya? Perempuan pertama dalam hidupnya, cinta pertama dalam hatinya, siapa pula yang dapat melupakannya? Mungkin orang lain bisa, tapi tidak untuk Fo'ang So'at. Bukan lantaran dia kelewat bodoh, bukan pula karena dia mabuk tapi rasa cintanya terhadap perempuan itu kelewat dalam. Barang siapa cintanya kelewat dalam, seringkah rasa sedih dan sakit yang dideritanya akan lebih berat dan parah. Makin dalam menggunakan perasaan, makin tersayat penderitaan. Kalau memang saling mencintai, mengapa pula harus saling gelukai hatinya? Perlahan-lahan Fo'ang So'at menundukan kepala, sorot metu sayu mulai menerawang kosong ke sana kemari, rasa sakit dan derita yang terpancar dari balik matanya pun kian bertambah kental. Menyaksikan keadaannya itu, Yap Kei ingin sekali berlagak seolah berjiwa besar, ingin mengucapkan satu dua patah kata senda gurau, tapi dia benar-benar tak tahu dari mana harus mulai. Untunglah pada saat itu muncul seorang yang membantunya menyelesaikan kerumitan itu. Kenapakah selalu ingin diteraktir orang minum arak suara itu datang dari mulut tangga? Apakah kau sudah lupa? Terkadang mentraktir orang minum arak pun merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Tak perlu berpalingpun Yap Kei tahu siapa pembicara itu, segera sahutnya sambil tertawa, Siaw Piat Li wahai Siaw Piat Li, rupanya kau masih hidup, tempat ini adalah sebuah tempat yang sangat aneh. Di sini terdapat tempat judi tapi bukan sarang perjudian, di sini pun terdapat arak tapi bukan rumah makan. Malahan setiap saat terdapat perempuan yang siap melayani keinginanmu, tapi tempat ini pun bukan sarang pelacuran. Tempat ini adalah satu-satunya tempat hiburan yang terdapat di kota kecil ini, Koi Hwan Lok, tempat bermain sepuasnya. Di tengah ruangan yang luas berjajar 16 meja, meja manapun yang kau pilih, kau dapat menikmati hidangan serta arak yang paling bagus. Di bagian belakang ruangan besar itu terdapat anak tangga yang menjulang tinggi ke atas, tak ada yang tahu tempat apakah di atas loteng, juga tak ada yang ingin naik ke sana, sebab apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau inginkan, semuanya sudah tersedia di bawah loteng. Di mulut tangga, sepanjang tahun selalu tersedia sebuah meja persegi rada kecil, di belakang meja selalu berduduk seorang lelaki setengah umur berdan dan rajin dan perlente. Orang ini selalu duduk seorang diri di situ, selalu bermain kartu seorang diri, jarang ada. Orang melihat dia melakukan pekerjaan lain, juga jarang ada yang melihat ia bangkit dari tempat duduknya. Kursi yang dia duduki sangat besar, lebar dan nyaman, di sisi bangku tersandar dua batang tongkat yang terbuat dari kayu merah, di tempat yang paling gampang baginya untuk merayah. Walaupun banyak orang berlalu lalang di hadapannya, namun ia tak pernah menaruh perhatian, bahkan jarang sekali mengangkat wajah untuk menengoknya sekejap, seolah-olah baginya perbuatan apapun yang dilakukan orang lain sama sekali tak ada sangkut prout dengan dirinya. Padahal dialah tuan rumah tempat itu, namanya Siow Piatli. Dan tempat itu disebut Siang Kilo. Sambil tertawa Yap Ke berpaling, dalam sekejap ia sudah melihat Siow Piatli yang sedang duduk di mulut tangga, dia masih sama seperti 10 tahun berselang, sama sekali tak berubah, yang berbeda hanya rambut yang mulai beruban serta lebih banyak kerutan di wajahnya. Entah berapa banyak kegembiraan, berapa banyak penderitaan, berapa banyak rahasia dan berapa banyak ketidakberdayaan yang telah menggurat di setiap kerutan wajahnya, tapi sepasang tangannya masih tetap lembut dan halus, selembut tangan seorang gadis remaja. Pakaian yang dikenakan masih kelihatan mewah dan mentereng, cawan arak terbuat dari emas terletak di atas meja, cawan itu dipenuhi arak berwarna kuning ke coklat-coklatan yang memancarkan cahaya lembut bagai batu permata. Saat itu dia sedang menjajarkan kartunya di atas meja, berjajar membentuk sebuah pet kuah. Sambil bermain dia balas memandang Yap Ke dan melempar senyumannya. Tentu saja Yap Ke masih tertawa, ujarnya dengan tersenyum lebar, orang mengundangku adalah satu persoalan, sementara aku mengundang orang adalah persoalan lain, betul, sahut siyaupiatli, memang sama sekali berbeda, oleh sebab itu aku akan mengundang, mengundang setiap orang yang sedang berada dalam gedung ini, sayang, saat ini hanya ada tiga orang dalam gedung ini, siyaupiatli menghela nafas, kau pun seakan telah melupakan sesuatu, saat itu di dalam gedung memang hanya tinggal tiga orang, tapi apa yang telah dilupakan Yap Ke? Yap Ke benar-benar tak habis mengerti, dia langsung bertanya, kalau tidak ditanyakan bagaimana tanggung jawabnya terhadap diri sendiri nanti? Apa yang kulupakan? Kelihatannya kau lupa, bila ingin mengundang orang, yang penting kau harus punya uang, uang. Jadi kau anggap aku tak mirip orang yang menggembol uang tepat sekali, kau memang tak mirip, sahut siyaupiatli sambil tertawa, pada hakikatnya kau lebih mirip orang miskin yang benar-benar sudah kerehabis, jika aku mengundang orang, belum tentu harus membawa uang, tiba-tiba Yap Ke menyela. Tak perlu uang. Mau dibayar pakai apa hutang, kembali Yap Ke tergelak, masa kau lupa aku bisa berhutang di sini berhutang? Itu sudah lewat kejadian pada 10 tahun lalu, sekali berhutang, dua kali pun berhutang, setahun berhutang, 10 tahun pun tetap hutang, Yap Ke tertawa tergelak, apalagi aku tak pernah mengempelang hutang, setiap berhutang pasti kulunasi. Aku termasuk tamu yang bisa dipercaya. Buat tamu yang bisa dipercaya, lu merahkan jika berhutang agak banyak. Bukankah begitu siaulopan aturan dari mana itu? Mungkin aturan seenaknya macam begitu hanya bisa dikemukakan oleh Yap Ke. Kalau sudah bertemu orang semacam ini, bayangkan sendiri, apa yang bisa dilakukan siaupiatli? Dia hanya bisa tertawa getir. Ya, selain tertawa getir, apalagi yang bisa diperbuat siaupiatli? Pada saat itulah foang soat yang selama ini hanya menetpekur dalam kesedihan tiba-tiba buka suara, yang aku maksud minum arak kegirangan, bukanlah arak kegiranganku, aku tahu, jawaban Yap Ke dan siaupiatli diucapkan hampir bersamaan, begitu selesai bicara, mereka saling bertukar pandang sambil tertawa. Kemudian siaupiatli pun berkata, Oh, jadi arak kegirangan yang kau maksud adalah arak kegirangan Yap Ke dan Ting Hun Pin? Jika Yap Ke jadi mengawini Ting Hun Pin, dia pasti akan mengundangmu mencicipi arak kegirangannya, betul, dengan nada amat tenang foang soat berkata kepada Yap Ke, selama hidup aku tak pernah mengundang orang lain minum arak, namun asal kau menikah, aku pasti akan mengundang, foang soat bukannya tak pernah minum arak, Ia pernah minum, bahkan pernah mabuk selama 4-5 hari di rumah seorang perempuan yang hidupnya tergantung dari jualan daging. Dia bisa minum, bisa mabuk, tentu saja lantaran cinta, dan biasanya hanya cinta setihak yang membuatnya begitu menderita dan tersiksa. Sejak mabuk berat itu, hingga kini dia tak pernah lagi minum arak, jangankan minum, mencicipi pun tidak. Dia selalu berpendapat walaupun mabuk arak bisa melupakan semua penderitaan, namun bila sudah sadar, penderitaan masih tetap utuh bahkan jauh lebih berat dan mendalam. Mabuk arak belum mendusin, kemurungan mendusin lebih dahulu. Hanya orang yang pernah minum arak, baru bisa membayangkan keadaan itu. Arak memenuhi cawan dan cawan itu berada di tangan Yap Kei sambil menikmati harumnya arak, dia menyaksikan Siob Piatli bermain kartu. Perlahan-lahan Siob Piatli menyusun kartunya menjadi bentuk pad kua, matanya mengawasi kartu-kartu itu tanpa berkedip. Paras mukanya yang tirus penuh kerutan nampak murung dan serius, sampai lama kemudian baru ia mendungakan kepala sambil menghela nafas panjang. Apa yang telah kau saksikan? Yap Kei bertanya, betulkah kau bisa melihat banyak kejadian melalui deretan kartumu itu benar? Lalu apa yang kau saksikan hari ini? Siob Piatli tidak langsung menjawab, dia mengangkat cawan emasnya sambil pelan-pelan dihirup, matanya memandang ke atas dinding dan menerawang jauh ke depan. Selang sesaat kemudian baru ia meletakkan cawannya dan menyahut, ada sebagian bencana yang tak mungkin bisa dihindari, ya, sama sekali tak bisa dihindari bencana. Bencana apa habis mengerti? Tanya Yap Kei tak. Bencana alam, sahut Siob Piatli sambil menarik pandangan matanya dan dialihkan ke wajah Yap Kei, bencana alam susah diramal setelah menghela nafas panjang, kembali lanjutnya, tahukah kau, di atas langit terdapat sejenis komet yang mempunyai ekor panjang, panjang sekali ya, kau. Komet itu bernama Hui Seng, betul, komet itu muncul setiap 76 tahun satu kali, setiap kali muncul selalu mendatangkan bencana besar bagi umat manusia, kemunculan komet akan mendatangkan bencana. Bencana macam apakah itu entahlah, terlepas bencana macam apa yang bakal terjadi, yang pasti bencana itu akan mendatangkan ketidakberuntungan bagi seluruh umat manusia Yap Kei termenung beberapa saat. Kemudian katanya, semalam, aku pun sempat melihat komet itu, ya, aku pun melihatnya, cahaya yang ditinggalkan komet itu begitu tajam dan berkilauan, benar-benar indah hingga sulit dilukukiskan dengan kata-kata, kali ini dia mengalihkan sorot matanya dari tempat kejauhan ke wajah Yap Kei, gumamnya, entah bencana apa yang dibawa komet kali ini untuk umat manusia. Peduli bencana apapun, tak ada hubungannya denganku, tiba-tiba Fo'ang So'at menyela. Salah besar, tukas Siow Piatli sambil menatap tajam wajah Fo'ang So'at. Menurut hasil perhitungan kartu, bencana besar yang bakal terjadi kali ini justru punya sangkut paut rat dengan dirimu, menyangkut diriku Fo'ang So'at tertawa dingin, rasa tak percaya menyelimuti wajahnya, kalau memang ramalan kartu itu sangat manjur, kenapa kau tidak meramal untuk dirimu sendiri? Tiba-tiba Fo'ang So'at menghentikan perkataannya, metu yang tajam dialihkan ke arah pintu gerbang. Yap Kei pun mengalihkan perhatiannya ke pintu. Tidak ada hal yang aneh di depan pintu gerbang, di sana hanya berdiri seseorang, seorang lelaki yang mengenakan pakaian ringkas. Sesudah memandang Yap Kei dan Fo'ang So'at sekejap, ia maju selangkah sambil menegur. Maaf mengganggu, boleh tahu apakah kalian berdua adalah Fo'kongcu dan Yapkongcu? Akulah Yap Kei, ada urusan apa majikan kami ingin berbincang-bincang dengan kalian, siapa majikanmu Samelopan? Jawab orang itu sambil tersenyum, Samelopan dari Ban Betong, Samelopan dari Ban Betong, ular Yap Kei melengat. Bukankah Ban Betong sudah hancur dan tinggal puing-puing yang berserahkan? Dari mana munculnya Samelopan dari Ban Betong? Tolong tanya, siapakah Samelopan dari Ban Betong? Kembali Yap Kei bertanya. Lelaki berbaju ringkas itu tertegun, dipandangnya Yap Kei sekejap, kemudian sekali lagi tertawa. Kali ini dia benar-benar tertawa, dianggapnya setiap orang sudah seharusnya tahu siapakah Samelopan dari Ban Betong. Samelopan adalah Bekongcun, sahutnya sambil tertawa. Yap Kei tertegun, Fo'ang So'at pun ikut tertegun. Bekongcun. Bukankah Bekongcun sudah tewas 10 tahun berselang, tewas dalam Ban Betong, tewas di hadapan Yap Kei, kenapa sekarang bisa muncul lagi di sini? Mungkinkah Bekongcun yang sekarang berbeda dengan Bekongcun yang dulu? Siaw Piatli sendiri pun merasa heran, kepada orang itu tanyanya, Bekongcun yang mana Siaw Lopan, memangnya kau sudah mabuk berat di siang hari bolong begini? Orang berpakaian ringkas itu tertawa tergelak, tentu saja sahabat karibmu Bekongcun, bukankah Putri Samelopan kami sering datang ke sini untuk mengobrol denganmu semakin mendengar rocehan orang itu? Yap Kei semakin terperanjat, dengan metel, terbelalak lebar tegasnya, bukankah Putri Samelopan bernama Bekongling benar? Jawab orang itu sambil tertawa. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mana mungkin seorang yang telah mati, kini muncul kembali bahkan mengundang mereka untuk berkunjung? Pulanglah dan beritahu Samelopan, kami pasti akan tiba tepat waktu, akhirnya Yap Kei berkata kepada orang itu. Terima kasih, hingga bayangan punggung orang itu lenyap di balik pintu, rasa kaget dan tercengang yang meliputi wajah Yap Kei belum juga luntur, begitu pula dengan Fo Ang Soat. Siaupiat Li sendiri dengan wajah murung sedang memandang ke tempat jauh tanpa berkedik. Sebenarnya apa yang terjadi tanya Yap Kei setelah meneguk secawan arak? Asal datang ke sana, bukankah semuanya akan jelas sahut Siaupiat Li sambil meneguk pula secawan arak, tampaknya bencana besar yang bakal terjadi kali ini memang ada sangkut pautnya dengan kalian berdua. Ramalan kartuku sungguh tepat, kau sangka kejadian inilah bencana besar yang dibawa komet itu senyuman ringan kembali menghiasi bibir Yap Kei. Semoga saja bukan hambar. Sahut Siaupiat Li. Bab 2. Waktu berjalan terbalik. Bagaimana mungkin Be Hong Chun yang sudah tewas sejak 10 tahun berselang bisa muncul lagi, bahkan mengundang tamu? Mungkinkah Be Hong Chun yang sekarang adalah Be Hong Chun yang lain? Tempat undangan adalah Ban Betong. Apakah gedung Ban Betong yang telah tinggal puing berserakan itu yang dimaksud? Menjamu tamu di tengah reruntuhan bangunan? Tampaknya berbagai pertanyaan yang membingungkan ini hanya bisa terjawab setelah malam nanti, setelah mereka tiba di gedung Ban Betong. Cahaya biang lala memancar masuk dari arah barat, persis menyenari Ban Betong. Yap Kei berdiri di bawah sinar senja, mengawasi cahaya berwarna kemerah-merahan itu sambil termenung. Begitu indah matahari senja, hanya sayang sudah mendekati maghrib, lalu apa pula bedanya dengan kehidupan manusia? Kalau kehidupan manusia hanya sesaat, hanya numpang lewat, lantas buat apa manusia mesti meributkan sesuatu yang kosong? Buat apa saling gontok hanya untuk memperebutkan nama dan kedudukan yang sama sekali tak berarti? Sekalipun diributkan, lalu untuk apa? Jika menang bagaimana dan andai kata kalah pun mau apa? Yap Kei menghela nafas panjang, baru saja akan beranjak dari situ, tiba-tiba ia saksikan ada seseorang sedang berjalan dari depan, menghampiri ke arahnya. Fo'ang So'at sedang berjalan dari arah depan. Ia berjalan sangat lamban namun sama sekali tak berhenti, biarpun malaikat tel maut sudah. Menunggu di hadapannya pun dia tak berakal menghentikan langkahnya. Caranya berjalan sangat aneh bahkan cenderang istimewa, kaki kiri maju selangkah lebih dulu kemudian kaki kanan baru mengikuti secara perlahan-lahan, sepintas kera melangkahnya kelihatan begitu sulit. Biarpun tampak sengsara, namun ia sudah menempuh perjalanan yang tak terhitung jauhnya, pernah mengarungi jalan raya yang tak terhitung panjangnya, semuanya itu dia lakukan sendiri, selangkah demi selangkah. Kalau berjalan dengan kera begini, sampai kapan baru dia akan tiba di tempat tujuan? Fo'ang So'at tidak tahu, bahkan tak pernah membayangkannya, sekarang ia sudah berjalan sampai di sini, bagaimana selanjutnya? Benarkah di depan sana kematian telah menunggunya? Yap kecoba mengamati Fo'ang So'at, dilihatnya kera berjalan Fo'ang So'at selalu memandang ke tempat jauh. Mungkinkah di kejauhan sana, terdapat seseorang yang sudah begitu terukir dalam lubuk hatinya, seseorang yang selalu diimpikan siang malam, sedang menanti kedatangannya? Kalau memang begitu, kenapa pula sorot matanya nampak begitu dingin, begitu hambar? Sekalipun ada perasaan yang terpancar, yang pasti perasaan itu bukan perasaan cinta yang hangat, melainkan penderitaan, dendam kesumat dan kesedihan. Sudah lama hal itu berlangsung, mengapa ia masih belum dapat melupakannya? Matahari senja telah condong ke langit barat, seng manusia berada di bawah cahaya senja. Hawa dingin dan sepi menyelimuti seluruh jagad, membuat matahari senja pun ikut berubah warna lantaran kesepian, berubah menjadi putih dan memilukan. Begitu juga dengan seng manusia. Di tangan foang soat masih tergenggam sebilah golok. Tangan yang pucat dengan golok berwarna hitam pekat. Bukankah warna pucat dan hitam merupakan warna yang melambangkan semakin dekatnya kematian? Kematian, bukankah merupakan juga puncak dari semua kehampaan dan kesepian? Kini dari balik kehampaan dan kesunyian yang terpancar dari balik tatapan matifo angsoat, seolah terlihat kematian itu. Benarkah kematian akan terjadi di kaki langit di mana matahari senja sedang tenggelam? Peternakan kudalok jit, gedung ban betong. Fo angsoat memandang gedung ban betong di kejauhan, begitu pula yap ke. Langit semakin gelap, namun dilihat dari kejauhan, bangunan ban betong lamat-lamat masih nampak dengan nyata. Benarkah ban betong sedang menuju ke alam kematian? Tanpa terasa yap ke terbayang kembali kejadian pada 10 tahun lalu, saat dia melalui jalan yang sama pergi ke ban betong, hanya waktu itu dia naik kereta, sementara kali ini berjalan kaki. Dari dalam kereta tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian yang aneh, suara nyanyian itu muncul dari tengah semak melukar. Orang itu bersenandung dengan nada pedih, seperti orang sedang merintih, seperti juga sedang menangis, tapi ketika diamati lebih seksama, suara itu lebih mirip orang sedang berdoa. Langit cerah, bumi cemerlang, air mat lebagai darah, manusia dicekam keperdihan, seorang dalam gedung selaksa kuda, golok bisa patah, manusia bisa duka. Langit cerah, bumi cemerlang, air mat lebagai darah, manusia dicekam keperdihan, seorang dalam gedung selaksa kuda, jajikan mimpi bisa balik ke desa kegelapan malam semakin menjekam. Tanah pegunungan yang luas terasa makin sepi, makin dingin dan makin lebar, gedung ban betong masih bersembunyi di balik kegelapan malam yang tiada batas. Sambil mengawasi angin berpasir yang sedang berhembus di tengah kegelapan malam, Yap Ke pun berkata sambil tersenyum, dulu di dalam gedung ban betong tersimpan 3.000 guci arak wangi, entah bagaimana keadaannya sekarang? Apa mungkin masih tersimpan arak wangi perkataan itu seakan ditujukan kepada Fo Ang Soat, tapi seperti juga Yap Ke sedang bergumam. Ternyata Fo Ang Soat bukan cuma mendengarkan, malah kali ini dia pun menjawab. Aku hanya tahu B. Hong Chun telah mampus, sudah mampus sejak 10 tahun lalu, sahut Fo Ang Soat hambar, malam ini pun kita tak perlu pergi ke sana tapi kita tetap akan ke sana, Yap Ke tertawa, sebab kita ingin melihat siapa gerangan yang menjadi B. Hong Chun, apakah dia bangkit dari liang kubur? Ataukah ada orang lain yang menyaru sebagai dirinya senyuman Yap Ke seakan tak pernah padam, ujarnya pula sambil tertawa, kalau B. Hong Chun masih hidup, entah bagaimana dengan Hun Chai Tian, Kong Sun Toan, Ho A. Bo An Tian serta Sambu Sian Sing Loh Loh San, mungkinkah mereka masih sehat walafiat? Sudah jelas orang-orang itu telah lama mati, mengapa Yap Ke mengatakan mereka masih sehat walafiat? Mungkinkah dia sudah tahu akan rahasia di balik peristiwa ini? Angin malam berhembus makin kencang. Di tengah hembusan angin, selain pasir yang berterbangan, tercium bau harum bunga dari ujung bukit, terdengar pula suara ringkik kuda serta suara roda yang berputar kencang. Begitu mendengar suara ringkik kuda, suara tawa Yap Ke makin nyaring dan cerah. Benar, memang beginilah gaya orang Ban Betong, katanya, kalau menyambut tamu pasti dengan kereta kuda, jika tidak, hal ini bisa menjatuhkan Pamor Ban Betong, baru selesai dia berkata, sebuah kereta hitam yang dihela delapan ekor kuda telah muncul dari balik kegelapan dan berhenti tepat di depan Yap Ke serta Fo'ang So'at. Kereta hitam itu persis sama dengan kereta kuda yang dipakai untuk menjemput mereka pada sepuluh tahun berselang, bahkan kedelapan ekor kuda yang digunakan pun tak jauh berbeda. Sebuah panji segitiga berwarna putih tertancap di atas kereta, di tengah panji itu tertera lima huruf sulaman yang amat besar, kuanteng dan betong baru saja Yap Ke memperhatikan panji itu, pintu kereta telah dibuka orang, disusul munculnya seseorang dari dalam ruang kereta. Seorang lelaki setengah umur berbaju putih bersih bagai salju. Begitu melihat wajah orang itu, kontan senyuman Yap Ke berubah jadi kaku, dengan sorot metel, tercengang setengah tak percaya diawasinya orang itu tanpa berkedit. Walaupun tiada senyuman yang menghiasi wajah Fo'ang So'at, mukanya pun ikut berubah, dia hanya mengawasi lelaki setengah umur berbaju putih itu dengan metel mendelong. Siapakah sebenarnya orang itu? Mengapa kemunculannya membuat Yap Ke berdua memperlihatkan mimik muka seaneh itu? Begitu turun dari kereta, lelaki setengah umur itu langsung menjura dan menyapa, Cai He Hun Chaitian mohon maaf yang sebesar-besarnya karena datang terlambat, ternyata orang ini adalah Hun Chaitian. Tapi, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah tewas sejak 10 tahun bersolang? Bagaimana mungkin dapat muncul kembali? Sebetulnya orang ini Hun Chaitian atau setan Gentayangan? Raut mukanya tidak jauh berbeda dengan wajahnya 10 tahun lalu, masih tetap bulat, putih tanpa kumis dan jenggot, malah sewaktu tidak tertawa ia nampak imut-timut. Menyenangkan, usianya masih sekitar 40 tahunan. Biarpun 10 tahun berselang ia belum mati, seharusnya saat ini usianya sudah mencapai 50 tahun, sedikit banyak paras mukanya pasti berubah, biarpun ia memiliki kemampuan merawat muka, mana mungkin tiada kerutan yang tertampak di wajahnya? Tapi kenyataan sekarang mukanya benar-benar tanpa kerutan, wajahnya tetap putih gemuk dan halus sebagai sebuah cermin. Kali ini Yapke bukan cuma tertegun, ia benar-benar berdiri bodoh untuk sesaat ia tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mungkinkah seseorang yang telah mati bisa bangkit dan hidup kembali? Satu kejadian yang mustahil dan tak masuk akal, tapi sekarang justru terpampang di hadapan Yapke. Angin malam berhembus mengibarkan ujung baju Huncai Tian yang berwarna putih, namun dalam pandangan Yapke, Huncai Tian justru bagaikan roh gentayangan yang muncul dari balik kegelapan malam, tak kuasa lagi ia bergidik dan bersin beberapa kali. Fo'ang So'at pun sedang mengawasi Huncai Tian, mendadak ia maju ke depan dan menegur, kau benar-benar Huncai Tian betul. Lantas siapa Huncai Tian yang tewas 10 tahun lalu giliran Huncai Tian yang melengat, dengan wajah tak mengerti dan penuh keraguan ia balas menatap wajah Fo'ang So'at, lalu bisiknya, aku sudah mati. Mati sejak 10 tahun lalu betul, Huncai Tian sudah mampus 10 tahun lalu jawab Fo'ang So'at kata demi kata. Mati di mana? Mati di tangan siapa? Masakah mati di ujung golokmu bukan? Mati di ujung pedang Bi Hong Chun, Saya melopan Bi Hong Chun tiba-tiba Huncai Tian tertawa tergelak, Fo'kong Chu, pandai amat kau bergurau, hampir saja membuat aku tersedak saking gelinya, sebetulnya Fo'ang So'at masih ingin bicara lagi, tiba-tiba Yap Kei tertawa pula, sambil tergelak dia menepuk bahu Huncai Tian berulang kali. Siapa suruh kau datang terlambat? Itulah sedikit hukuman dari Fo'kong Chu, kata Yap Kei, tentunya Hunheng tidak marah bukan mana mungkin aku marah. Datang terlambat memang pantas mendapat hukuman, sudah jelas semua ini adalah kenyataan, mengapa Yap Kei masih berusaha merahasiakannya? Huncai Tian memandang Yap Kei sekejap, lalu katanya sambil tersenyum, tentu kau adalah Yap Kei, Yap Kong Chu bukan kau kenal aku rasanya belum kenal, sepuluh tahun lalu mereka pernah bertemu, mengapa dia mengatakan tak kenal? Kalau memang tidak kenal, dari mana tahu aku adalah Yap Kei biarpun usiamu masih muda, tapi seorang diri kau sanggup membongkar rahasia siang keansiausian, menghancurkan Kim Chi Pang, siapa yang tidak tahu dan mendengar peristiwa besar itu sahut Huncai Tian sambil tertawa. Beberapa peristiwa itu baru terjadi beberapa tahun berselang, terjadi setelah Be Hong Chun sekalian tewas, jika Huncai Tian sudah mati sejak sepuluh tahun lalu, dari mana dia bisa tahu semua kejadian ini? Dia jelas sudah mati. Dan sekarang Huncai Tian muncul dalam keadaan sedar bugar, sama sekali tak mirip mayat yang baru bangkit dari liang kubur, mungkinkah ada orang lain yang telah menyaru sebagai dirinya? Bila orang itu sedang menyaru, seharusnya tak mungkin bisa lolos dari ketajaman Matthew Yap Kei maupun Fo'ang So'at. Silakan naik kereta, Huncai Tian mempersilahkan. Yap Kei hanya tersenyum sebagai jawaban, tapi sebelum naik ke kereta tiba-tiba dia berpaling sambil ujarnya kepada Fo'ang So'at, Apakah kau masih seperti sepuluh tahun berselang, berjalan kaki Fo'ang So'at tidak menyahut? Dia menjawab pertanyaan itu dengan tindakan, kaki kiri melangkah lebih dulu kemudian kaki kanan mengikut, dengan langkah kakinya yang aneh dan istimewa dia berjalan menuju kebalik kegelapan. Dia tak mau naik kereta Tian Keheranan. Tanya Huncai. Tidak, dia lebih suka berjalan kaki, memandang bayangan punggung yang semakin menjauh, kembali Huncai Tian berkata, kelihatannya kaki dia bemasalah benar, kakinya kena polio, sudah sejak kecil, sahut Yap Kei. Polio ruang kereta itu sangat nyaman dan bersih, paling tidak bisa menampung delapan orang sekaligus, tapi kini hanya di tempat Yap Kei dan Huncai Tian berdua. Entah masih ada tamu lain tidak Yap Kei bersandar, pada dinding kereta dengan sepasang tangannya sebagai bantal. Seharusnya masih ada tiga orang, hanya tidak jelas apakah Hoa Tong Chu diundang tidak? Hoa Tong Chu berkilat metu Yap Kei, Hoa Bu Antian Hoa Tong Chu kau kenal seharusnya kenal, Yap Kei tertawa, sayang kedatanganku sepuluh tahun lebih lambat. Apa maksudmu kalau kedatanganku sepuluh tahun lebih awal? Bukankah kami pasti sudah saling mengenal sahut Yap Kei tertawa lirih? Kalau memang berjodoh, akhirnya pasti akan bertemu, cepat atau lambat sama saja, betul, perkataanmu betul separoh, Yap Kei manggut-manggut, eh, omong-omong, apakah dalam kereta tersedia arak wangi ada? Pasti ada, Huncai Tian tertawa tergelak, ada tamu agung macam kau, mana boleh tak tersedia arak dari dalam sebuah laci Huncai Tian mengambil keluar dua cawan kristal dan sebotol arak tiok Yap Ching. Begitu tutup botol dibuka, bau harum semerbak pun segera tersiar ke seluruh ruang kereta. Sambil menarik napas dalam, seru Yap Kei dengan penuh rasa puas, wah, arak tiok Yap Ching yang telah berusia 40 tahun lebih, baru mengendus baunya sudah tahu tahun pembuatannya, bagus, bagus sekali, tampaknya Yap Kong Cu memang jagoan minum susu macan. Gumam Huncai Tian sambil menuangkan arak ke cawan. Suka minum memang betul, kalau dibilang jagoan, rasanya belum tentu, setelah menerima cawan arak, Yap Kei tidak langsung meneguk isinya, diendusnya lebih dulu tepi cawan, baru dia meneguk habis isi cawannya. Begitulah Kei setan arak menikmati minumannya, memang begitulah salah satu kelo menikmati arak keras. Biarkan bau pedas arak menelusuri lubang hidung masuk ke tenggorokan, kemudian setelah tenggorokan terbiasa dengan bau arak, sekali tenggak habiskan isi arak itu. Dijamin pedas dan panasnya susu macan tak berakal terasa. Malam terasa semakin kelam, yang terdengar saat itu hanya ringkik dan derap kaki kuda yang memecah keheningan. Memandang keluar jendela, Yap Kei menghela nafas panjang, gumamnya, A.I., mungkinkah malam ini ada orang yang akan bersenandung untuk menambah kegembiraan, bersenandung untuk menambah kegembiraan? Oh, ternyata Yap Heng suka permainan semacam ini. Jangan khawatir, Cai Hai bisa atur untukmu, terima kasih Hun Heng, sayang yang ingin ku nikmati bukanlah seperti apa yang kau bayangkan, lalu apa yang ingin kau nikmati? Yap Kei masih bersandar santai di dinding ruang kereta, lalu sambil mengetuk jendela di sisinya dia mulai bersenandung. Langit cerah, bumi cemerlang, air mat lebagai darah, manusia dicekam kepedihan, seorang dalam gedung selaksa kuda, jangan mimpi bisa balik ke desa. Lambat laun paras Hun Chaitian mulai berubah, tapi Yap Kei masih tetap memicinkan Matus sambil tersenyum, menanti suara senandungnya Sirna, baru ia berkata sambil menyeringai, apakah Hun Heng pernah mendengar lagu ini sebelumnya lagu yang indah, dengan syair yang menggugah hati, selain Yap Heng, mungkin orang lain. Sayang, bukan aku yang menulis syairnya, lagu itu pun bukan hasil ciptaanku, Yap Kei tertawa, aku tak lebih hanya mengulang lagu itu satu kali, oh, lantas siapa yang menciptakan lagu itu sudah mati, sudah mati benar, sudah mati sepuluh tahun berselang. Kalau orangnya sudah mati dan masa silam tak akan kembali lagi, rasanya Hun Heng tidak keberatan bukan bila Chai Heng mengulang sekali lagi lagu itu. Bisa mendengar Yap Heng bersenandung pun sudah merupakan satu kejadian langka, masa aku malah menegur buru-buru Hun Chai Tian menyahut, apalagi lagu itu jauh lebih enak didengar dibanding isu tentang dan betong yang tersiar di luaran, ternyata Hun Heng memang seorang lelaki berjiwa besar, kebesaranmu sungguh mengagumkan, Hun Chai Tian tersenyum, belum sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Yap Kei bertanya lagi, boleh aku tahu, apakah malam ini Sam Lopan akan menjamu tamunya di ruang tamu dari mana Yap Heng bisa tahu sekilas rasa kaget melintas di wajah Hun Chai Tian. Ban Betong begitu luas, wilayahnya terbentang dari timur ke barat, walau berangkat waktu fajar menyingsing dengan menggunakan koda tercepat pun, paling tidak sampai lohor baru tiba di ujung yang lain, kata Yap Kei, jika Ban Betong tidak memiliki gedung penerima tamu, memangnya Sam Lopan berkeinginan mengundang kami untuk sarapan pagi wah, tidak kusangka dengan usiamu yang masih begitu muda, ternyata memiliki kecerdasan luar biasa, sampai urusan sepele dan tetek bengek pun diperhitungkan secara marang, Chai Hai betul-betul merasa kagum. Ah kembali Yap Kei bergumam, tentu saja aku tahu jelas, bukankah? Sepuluh tahun lalu pernah datang satu kali kemari, apa kau bilang ah? Tidak apa-apa Yap Kei tertawa, aku hanya bertanya, tentunya kita sudah hampir sampai gedung penerima tamu, bukan betul, gedung penerima tamu berada di depan sana semalam gedung Ban Betong masih berupa puing bangunan terbengkalai, puing kotor yang penuh dikelilingi semak melukar. Tapi bagaimana dengan malam ini? Mungkinkah hanya berselisih semalam segala sesuatunya telah berubah? Yap Kei tak bisa membayangkan bangunan macam bagaimana Ban Betong nanti. Kalau semua penghuninya saja telah, sekalipun kini mereka telah bangkit dari liang kubur. Yap Kei tertawa getir, semua kejadian yang dialaminya hari ini mungkin merupakan kejadian paling misterius, paling aneh bahkan paling horor yang pernah dialaminya sepanjang hidup. Suara ringkiku dalamat-lamat berkumandang masuk ke dalam ruang kereta, Yap Kei melongo keluar jendela, alis matanya segera bekernyit, ketika dilihatnya ada begitu banyak cahaya lentera yang bermunculan dari balik kegelapan malam. Dia masih ingat, di luar gedung penerima tamu Ban Betong memang terdapat banyak cahaya lentera yang menerangi suasana, tapi dia masih ingat juga semalam tak setitik cahaya api pun di tempat itu. Lalu dari mana datangnya lautan cahaya lentera? Keadaan Ban Betong saat ini jauh berbeda dibanding keadaan semalam. Kereta berhenti di depan pagar kayu, pintu gerbang berbentuk setengah pusur berdiri tegak di balik kegelapan, sebuah tiang bendera berdiri tegak di balik pintu, mengibarkan panji kebesaran Ban Betong. Dua deret lelaki kekar berbaju putih berdiri berjajar dengan kedua belah tangan lurus ke bawah, begitu kereta kuda berhenti, empat orang lelaki itu segera tampil ke depan membukakan pintu kereta. Turun dari kereta, Yapke memeriksa sekeliling tempat itu, tanpa terasa dia menarik napas panjang, ternyata benar, hanya dalam semalam Ban Betong telah berubah 180 derajat. Bukan saja telah berubah seperti keadaan pada 10 tahun berselang, bahkan suasana terbengkalai, suasana mengenaskan yang ditemuinya semalam, kini sudah lenyap tak berbekas. Selayang pandang, yang terlihat bersih, rapi, gagah dan mentereng, sedikit pun tidak mirip bangunan kuno yang sudah terbengkalai hampir 10 tahun lamanya. Hun Chaitian ikut turun dari kereta, ia berdiri di samping Yapke dengan wajah penuh kebanggaan. Bagaimana menurut pendapatmu keadaan tempat ini? Tanya Hun Chaitian sambil tersenyum. 10 tahun lalu, ketika pertama kali Yapke tiba di tempat itu, pertanyaan itu pula yang diajukan Hun Chaitian untuk pertama kalinya, tak disangka 10 tahun kemudian, kejadian yang sama kembali terulang. Waktu itu Yapke menjawab, aku merasa sudah sewajarnya bila seorang lelaki sedang sukses, saya melopan bisa mencapai taraf hidup seperti ini, rasanya tidak menyianyikan perjuangan hidupnya, dan sekarang Yapke tak ingin menjawab yang sama, dia ingin memberikan jawaban yang sedikit berbeda, sudah pasti sama lelopan adalah seorang luar biasa, kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menciptakan keajaiban seperti sekarang ini? Dia memang seorang luar biasa, namun bukan pekerjaan gampang untuk bisa mencapai kesuksesan seperti hari ini. Benar, rasanya bukan hanya kata gampang saja yang bisa melukiskan keadaan sebenarnya, Yapke menghela nafas panjang. Benar sekali, kalau bukan menyaksikan dengan macu kepala sendiri, siapa bakal percaya dengan pengalaman yang sedang dialami Yapke saat ini? Yapke tertawa getir, mendadak biji matanya berputar, sesudah berpikir sejenak ia berbalik menghampiri kusir kereta yang sedang tertunduk sambil menyeka keringat, setelah menepuk bahunya, sambil tersenyum dia menegur, kau pasti lelah sekali kusir kereta agak tercengang, tapi segera jawabnya sambil tertawa paksa, ah, hal ini sudah menjadi kewajiban hamba, padahal seharusnya kau bisa ikut duduk santai di dalam ruang kereta, tukah siap kei, buat apa mesti menyiksa diri setelah tertegun beberapa saat? Kusir kereta itu melepas caping lebarnya sembari tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, pandangan metah yang sangat tajam, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, kau bisa menerobos keluar dari dasar kereta di saat kereta sedang dilarikan kencang, bahkan berhasil menotok jalan darah kusir itu dan mengganti pakaian miliknya, kecepatan serta. Ketelitianmu dalam bekerja boleh dibilang lembut bagai serat, cepat bagai sambaran kilat, dari mana kau tahu siapa diriku kembali kusir kereta itu tercengang. Di kalangan kangung kecuali kau HWI Tian Cicu, laba-laba terbang, siapa pula yang mempunyai gerakan selincah dan secepat itu lagi-lagi seseorang yang seharusnya sudah mati, tapi sekarang secara membingungkan telah hidup kembali. HWI Tian Cicu terbahak-bahak, ia segera melepas pakaian putih dari tubuhnya hingga tampak pakaian ringkasnya yang berwarna hitam pekat, kemudian menjura kepada Hun Cai Tian, ujarnya, untuk permainan tololku, harap Hun Siang Cu jangan marah, aku sudah senang kau bersedia hadir, silakan masuk, jawab Hun Cai Tian sambil tersenyum. Hembusan angin malam di pinggir kota terasa kencang sekali, untung cahaya rembulan lembut dan terang seperti cahaya rembulan di wilayah Kang Lam, bahkan terasa jauh lebih suram dan sunyi. Cahaya rembulan membiaskan bayangan tubuh Hun Cai Tian hingga panjang, mengawasi bayangan itu tiba-tiba Yap Kei teringat akan satu hal, dia teringat cerita orang tua dikala dirinya kecil dulu, konon setan tak punya bayangan. Yang mempunyai bayangan sudah pasti bukan setan, berarti Hun Cai Tian tak mungkin setan. Kalau bukan setan lantas apa? Mayat hidup. Sekali lagi Yap Kei tertawa getir, selama hidup ia tak pernah percaya tahayul, tidak percaya orang setelah mati akan berubah jadi setan, tapi yang dialaminya hari ini membuat dia bingung, tak habis mengerti, tak mampu menemukan suatu alasan yang cocok untuk menjelaskan semua kejadian ini. Orang yang telah mati pada 10 tahun berselang, satu per satu muncul kembali di hadapannya, semua peristiwa yang pernah terjadi dulu, satu per satu terulang kembali di hadapannya. Apakah waktu sedang berjalan terbalik? Atau setelah melalui sebuah halaman yang sangat luas, di ujung jalan ada pintu besar yang tertutup, kedua daun pintu terbuat dari kayu putih. Biarpun pintu dalam keadaan tertutup, Yapke percaya sebentar lagi pasti akan dibuka orang dan seseorang bagaikan malaikat langit bakal berdiri tegak di depan pintu. Orang itu wajahnya pasti penuh cambang dan mengenakan baju serba putih, sebuah sabuk kulit kerbau besar terlilit di pinggangnya dan sebilah golok melengkung bersarung parak yang aneh bentuknya terselip di dalamnya. Kerbicara orang ini persis sama seperti namanya, dia bernama Kongsun Toan. Yapke masih ingat perkataan pertama yang dia ucapkan 10 tahun lalu, dia berkata, apakah semua tamu telah datang? Yapke pun masih ingat, suaranya keras dan nyaring bagaikan guntur yang menggelegar di angkasa, membuat pelinga semua orang mendengung keras. Benar saja, baru tiba di depan pintu gebang, pintu kayu putih yang semula tertutup segera terbuka lebar, di antara cahaya lenterah yang memantul keluar, terlihat seseorang berdiri tegak di depan pintu. Tepat sekali, orang itu benar-benar berpakaian serba putih, hanya saja perawakan tubuhnya tidak tinggi kekar seperti malaikat langit, wajah pun tidak bercambang, bahkan di pinggangnya tidak nampak golok lengkung berbentuk aneh dengan sarung peraknya. Orang itu bukan Kongsun Toan melainkan Hoa Buantian. Melihat kemunculan Hoa Buantian, kembali Yapke berdiri melongo, ternyata kejadian hari ini tidak sama persis seperti kejadian 10 tahun berselang, berarti waktu bukan sedang berputar balik. Orang-orang yang bermunculan di sana kebanyakan adalah mereka yang sudah mati 10 tahun lalu, yang membingungkan mereka. Telah bermunculan di hadapan Yapke, mengulang kembali semua adegan dan kejadian seperti yang berlangsung 10 tahun berselang, namun tidak semua kejadian sama seperti dulu. Terlepas kejadian aneh apa yang bakal terjadi malam ini, Yapke mulai tertarik, mulai terkesan. Sekulung senyuman baru saja tersungging di ujung bibir Yapke, sambil tertawa Huncai Tian bertanya kepada Hoa Buantian, mana sama lopan ada dalam gedung utama, tiba-tiba Yapke bertanya sambil tertawa, apakah semua tamu telah datang termasuk kalian, sudah empat orang yang hadir, jawab Hoa Buantian, tinggal menunggu satu orang lagi, satu orang yang belum hadir, tentunya orang aneh yang datang ke kota bersamaku, bukan asal kau masuk ke dalam, bukankah semuanya akan menjadi jelas, sahut Hoa Buantian tertawa. Masuk akal, heran, urusan segampang ini pun, tak bisa kupikir, sudah sepantasnya didenda tiga cawan arak, arak dan sayur telah disiapkan, saya melopan juga telah menunggu di gedung utama, silakan, seru Hoa Buantian sambil menyingkir ke samping. Terima kasih, baru berjalan dua langkah, mendadak Yapke berhenti seraya berpaling, tanyanya kepada Huncai Tian, aku dengar siapapun dilarang membawa senjata waktu memasuki gedung ban betong, apakah kau perlu menggeledah tubuhku siapa yang berkata begitu? Sejak didirikan hingga kini, ban betong sudah mempunyai sejarah sepanjang 40 tahun, pertarungan besar maupun kecil sudah tak terhitung dengan jari, masa kami khawatir orang yang masuk ban betong menggembol senjata lagi-lagi masuk akal, tampaknya malam ini aku harus mabuk sampai mati dalam gedung ban betong, diiringi gelak tawa, kembali Yapke mengayunkan langkah masuk ke balik pintu. Di balik pintu gerbang ada penyekat, setelah melalui sekat itu, tibalah dia di ruang gedung utama. Gedung utama masih sama seperti dulu, bentuknya juga masih sama, biarpun 10 tahun lalu Yapke pernah berkunjung ke situ, ia masih dibuat kesem-sem oleh kemegahan dan kementerangan bangunan itu. Pada dinding sebelah kiri gedung utama tergantung lukisan besar, menggambarkan beberapa puluh ekor kuda sedang berlarian, ada yang sedang meringki, ada yang sedang berlari. Kencang, setiap ekor kudanya gagah, indah dan seakan-akan hidup. Pada sisi dinding yang lain tertera tiga huruf raksasa yang tingginya melebihi manusia, setiap huruf ditulis dengan gaya yang indah dan menawan, seindah naga yang sedang berterbangan di angkasa. Ketiga huruf itu berbunyi, ban betong. Di bagian tengah gedung berjajar rapi meja panjang yang terbuat dari kayu putih, meja panjang itu disambung jadi satu baris persis seperti sebuah jalan raya, sementara di kedua sisi meja berjajar 400 bangku yang terbuat juga dari kayu putih. Tapi kini di antara jajaran bangku yang tersedia hanya ditempati dua orang. Yap Kei pernah bertemu mereka dulu, Buyung Bin Chu serta Sembu Sian Sing Loh Loh San. Di ujung meja terdapat sebuah bangku besar dan lebar, di sana duduk seorang berbaju putih. Biar dalam gedung tak ada orang lain pun Yap Kei tahu, orang itu masih tetap akan duduk dengan sopan dan beraturan, biarpun bangku itu ada sandarannya, namun punggungnya tetap akan tegak lurus bagaikan sebuah tombak. Orang itu pun masih sama seperti dulu, duduk seorang diri di sana, duduk dengan jarak yang begitu jauh dari setiap orang yang hadir. Begitu jauh dia menjaga jarak dengan semua kehidupan duniawi, sampai dengan umat manusia pun menjauh. Tapi bagaimana jaraknya dari saat kematian? Yap Kei mencoba memperhatikan dari kejauhan, biarpun ia masih nampak gagah dan bersemangat, namun garis kesendirian dan kesepian sudah nampak jelas membekas di raut mukanya. Orang itu seolah sudah memisahkan diri dari segala keramaian duniawi, tiada kegembiraan, tiada kenikmatan, tiada sahabat. Kini tampak ia sedang termenung, entah sedang mengenang pertarungan gagahnya di masa lampau, atau sedang merasakan penderitaan karena kesepian dan kesendirian, atau orang itu tak lain adalah pemilik kuanteng dan betong, Be Hong Chun. Ya, dia memang Be Hong Chun. Mimik mukanya sama seperti dulu, begitu juga dengan raut wajahnya, malah secercah sinar kepedihan yang berada di balik matanya pun masih seperti dulu. Biarpun orangnya masih duduk di sana, namun dia seolah-olah mempunyai jarak yang begitu jauh dengan setiap orang. Benar, dia seakan begitu jauh meninggalkan semua benda perasaan yang ada di dunia fana ini. Begitu masuk ke ruang utama, Hoa Bu Antian langsung berjalan menghampiri dengan langkah lebar, ketika tiba di samping Bi Hong Chun, dia sedikit membungkuk dan membisikkan sesuatu. Saat itulah, seolah baru tersadar dari impian, ia segera bangkit, menjurah seraya berkata, silakan teman-teman, silakan duduk, menunggu semua orang mengambil duduk. Bi Hong Chun baru berkata lagi sambil tertawa, adapun maksudku mengundang kalian pada malam ini adalah untuk kejadian yang pernah berlangsung 10 tahun lalu, suara orang menukas dari arah pintu, karena putera Pek Tian Ih datang mencarimu untuk menuntut balas bukan dengan tercengang semua orang berpaling ke arah pintu, hanya Yap Kei seorang yang tidak berpaling, karena dia tahu siapa yang sedang berbicara. Selain Fo Ang Soat, siapa lagi yang bisa mengucapkan perkataan semacam itu? Tak kuasa Yap Kei tertawa getir, namun sorot matanya masih menatap tajam Bi Hong Chun, dia ingin tahu perubahan apa yang bakal ditunjukkan orang itu setelah menghadapi kejadian seperti ini, apapula reaksi yang akan dilakukannya. Tidak ada. Ternyata Bi Hong Chun sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, dia hanya menggunakan sorot matanya yang serius dan tajam untuk menengok ke arah pintu, mengawasi Fo Ang Soat. Ho A Bo An Tian segera melompat bangun, ditatapnya Fo Ang Soat yang berada di depan pintu dengan penuh amarah, tegurnya, siapa kau? Berani amat bicara kasar di hadapan Ban Betong Cu. Fo Ang Soat teriak Hun Chai Tian pula sambil mengebrak meja, mau bergurau boleh saja, tapi jangan kelewatan menghadapi Caci Maki Hun Chai Tian maupun Ho A Bo An Tian yang keras dan kasar, Fo Ang Soat tetap tak menggubris, jangankan menanggapi, melirik sekejap pun tidak, baginya kecuali Bi Hong Chun, di tempat itu seolah tak ada orang lain. Dengan sorot metel, tajam dan tak berkedip, Fo Ang Soat mengawasi wajah Bi Hong Chun, kemudian selangkah demi selangkah maju menghampirinya. Sekalipun dia pincang, biarpun caranya berjalan nampak bebal, tolong dan lambat, namun setiap orang yang hadir dalam gedung itu seakan tidak melihat kecacatan itu, karena benda bersinar lain yang berada di tubuhnya telah menutupi seluruh kekurangan itu. Semua orang sedang mengawasi golok dalam genggamannya. Golok berwarna hitam pekat. Golok pekat bagaikan datangnya lemaut. Padahal tangan yang menggenggam golok itu putih pucat, sepucat tubuh orang yang sekarat. Perhatian semua orang tertujuk pada golok dalam genggaman Fo Ang Soat. Semua orang percaya dan yakin, golok itu golok kematian. Golok itu tidak dilengkapi sarung yang indah, tiada hiasan yang menyolok atau menarik perhatian. Sarung golok hanya terbuat dari dua lembar bambu berusia ribuan tahun, gagang golok pun terbuat dari balok kayu biasa. Bentuk senjata itu seolah memberi kesan hanya sebuah mainan anak-anak, begitu sederhana, begitu jelek dan tidak menarik. Tapi setiap orang sadar, golok itu jelas bukan golok mainan anak-anak. Bila ingin menghentikan semua kehidupan yang ada di dunia ini, golok itu pasti akan melakukannya dalam sekejap mata. Lantas bagaimana dengan setan? Apakah golok itu pun dapat menghabisi nyewa setan dalam sekejap? Sambil menatap wajah Be Hong Chun tanpa berkedip, dengan langkah kaki yang lambat dan bodoh, selangkah demi selangkah maju mendekat, tangan kiri Fo Ang Soat menggenggam kencang golok itu, sedemikian kuat hingga nampak otot-ototnya merongkol hijau. Dengus nafas setiap orang semakin memburu, menyusul langkah kaki Fo Ang Soat yang semakin mendekati sasaran tiba-tiba semua orang menghembuskan nafas lega, wajah yang tegang pun berangsur mengendor, karena saat itu Fo Ang Soat telah menghentikan langkahnya. Dia berhenti bukan karena sudah tiba di hadapan Be Hong Chun, dia terpaksa berhenti karena di hadapannya secara tiba-tiba muncul sebilah golok lain. Sebilah golok melengkung tak beraturan, sebilah golok dengan bentuk yang aneh. Kongsun To'an Akhirnya Kongsun To'an muncul. Seharusnya orang itu muncul di pintu gebang, seharusnya dia menghadang di depan pintu gebang, menghalau orang-orang bersenjata yang ingin memasuki ban betong, tapi sekarang dia muncul di dalam gedung dengan membawa golok lengkungnya yang berbentuk aneh, di tangan kirinya dia masih menggenggam sebuah cawan emas. Fo Ang Soat sama sekali tidak memandang wajah Kongsun To'an, dengan sorot metu dingin dan kaku dia hanya mengawasi golok lengkung yang menghadang jalannya. Begitu juga dengan Kongsun To'an, sorot matanya yang tajam sedang mengawasi golok Fo Ang Soat tanpa berkedip. Tak seorang pun boleh membawa pedang memasuki ban betong, dengan suara berat tapi tegas Kongsun To'an berkata, begitu pula tak seorang pun boleh membawa golok datang kemari, Fo Ang Soat tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian perlahan-lahan baru ia berujar, belum pernah ada belum pernah bagaimana dengan kasih narmat di Fo Ang Soat berhenti pada golok lengkungnya, jadi kau bukan terhitung manusia berubah hebat para Sekongsun To'an, otot-otot hijau merongkol. Pada saat itulah Begong Chun yang duduk di bangkunya mendadak-mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, serunya, bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Cawan emas di tangan kiri Kongsun To'an telah diremas hingga gepeng, sementara isi cawan meluap keluar, tercecer di antara telapak tangannya yang hitam bagai besi baja, raut wajahnya sudah mulai mengejang lantaran marah bercampur mendongkol bagus, ternyata punya keberanian, punya nyali, gelak tawa Begong Chun berubah jadi senyuman, apakah dia Fo Ang Soat Fo Kong Chu, yang seorang diri berhasil membongkar rahasia Pek Kong Chu dengan mengandalkan goloknya. Ketika Fo Ang Soat bertarung melawan Kong Chu Gi, peristiwa itu terjadi 10 tahun sebelum Bang Betong dihancurkan. Bila Begong Chun sudah mati sejak 10 tahun lalu, dari mana dia bisa mengetahui kejadian ini? Kembali sorot Metu Fo Ang Soat dialihkan ke wajah Begong Chun. Fo Kong Chu, kembali Begong Chun berkata sambil tertawa, kalau sudah datang, mestinya berilah muka padaku, silakan duduk. Kong Sun To'an berpaling, dengan Metu melotot mengawasi Begong Chun katanya, bagaimana dengan goloknya? Aku hanya melihat orangnya, mana goloknya? Aku tidak melihat goloknya, jawaban Begong Chun sangat hambar. Perkataan itu mengandung arti yang sangat dalam, apakah dia maksudkan wibawa orangnya telah menutupi kehadiran goloknya? Ataukah dia ingin mengatakan bahwa ancaman bahaya yang sebenarnya bukan datang dari goloknya, melainkan dari orangnya? Kong Sun To'an mengertak gigi, otot-otot badannya mengejang menahan emosi, tiba-tiba ia menghentakan kaki ke lantai, lalu dia sarungkan pula goloknya dan duduk kembali di bangkunya. Loh-loh San yang selama ini hanya mendekam di meja seolah sedang mabuk air kata-kata. Mendadak mengebrak meja dan tertawa terbahak-bahak, bagus. Perkataan yang bagus, saat itu dia masih mendekam di meja, tidak jelas masih mabuk atau sudah tersadar kembali, tangannya merabal ke seluruh permukaan meja, kembali gumamnya, mana arak. Aneh, kenapa di tempat ini gampang sekali menemukan golok dan pedang, belum pernah tersedia arak yang melimpah Begong Chun tersenyum, lalu katanya, sebenarnya tujuanku mengundang kalian tak lain hanya ingin mengajak mabuk bersama, apakah tak akan bubar sebelum mabuk sambil mendongakan kepala yang masih mengantuk. Loh-loh San mendongakan kepala. Tepat sekali, kalau sudah mabuk, apakah boleh bubar tentu? Ah, kalau begitu hatiku pun lega, loh-loh San menghala napas panjang. Kembali ia sandarkan kepalanya di meja dan bergumam, Arak. Mana araknya? Apakah dalam ban betong tidak ada arak Yap Keng yang selama ini membungkam ikut menimberung, dalam gudang bawah tanah ban betong tersedia 3.000 gentong arak wangi, jika hanya kau seorang yang menikmatinya, mungkin kau bisa mabuk sampai mati. Kalau soal itu Yap Heng tak perlu khawatir, ban betong bukan saja tempat berkumpulnya para pemabuk, bahkan manusia macam Cahihai pun masih sanggup menemanimu meneguk beberapa cawan, kata Hoa Buantian sambil tertawa. Sungguh sengaja Yap Keng membelalakan mata. Wah, kalau dalam ban betong benar-benar telah berkumpul begitu banyak jagoan tangguh, tampaknya malam ini aku bakal mampus di sini, kalau setan arak memang banyak, siapa bilang ada jago tangguh senyuman Hoa Buantian tampak membeku kaku. Yang kau maksud tentu jago tangguh minum arak, lagi-lagi loh-loh san buka suara. Jika ada begitu banyak orang yang bakal mengajak aku minum, aneh kalau aku tak mati lantaran mabuk, ah, tujuan sama lopan mengundang kalian tak lain hanya ingin menyaksikan kehebatan kalian, akhirnya Huncaitian buka suara, meski hanya untuk minum arak, itu kan hanya untuk basa-basi, siapa bilang kami berniat meloloh kalian sampai mabuk, tapi aku tetap merasa takut, takut apa takut kalian bakal melolohku sampai mabuk.